Kalau kaca itu kotor atau berkabut, andaklah dibersihkan lebih dulu kotorannya itu atau kabutnya itu. Sehingga jernih, apabila telah jernih, jelas muka kita kelihatan di dalamnya. Maka kalau sekiranya kacanya sendiri kotor, berdebu, berkabut, terhalanglah kita. Untuk melihat apa hakikat yang sebenarnya daripada diri itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!